Hari ini kita kalah, besok kita menang, hari ini kita sedih, besok kita... Itu semua ada polanya sama Allah. Nah Umi pun supaya jadi seperti Khadijah, super juga dakwah suami, dakwah Abi. Tolong isi ikan bensin Umi, kata dia. Gitu, pakai mukodima dulu. Ini yang saya bilang tadi pola, Bang Kakak. Ahsantum, ahsantum li'anfusikum. Wa'in asa'tum, asa'tum li'anfusikum. Juga gitu. Maka Bang Kakak, pastikan yang kita lempar adalah kebaikan. Oh, kalau nanti begini, jadinya begini. Bukan tukang ramal, bukan. Tapi itu sunnatullah yang sudah memang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Abang Kakak, kalau lihat gelas yang saya simpan di sini, ini mungkin kalau secara bentuk biasa aja ya. Tapi tulisan di dalam gelas ini yang... itu jadi reminder saya setiap saya masuk rumah. Ini gelas belinya di Gontor. Nanti bisa bikin di Bismika juga insya Allah. Sebenarnya yang mahal itu tulisan di dalamnya. Apa tulisannya? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu atau keuntunganmu. Kiai Haji Imam Zarkashi Trimurti Gontor. Ini salah satu prinsip hidup yang saya pegang. Kata kunci yang saya mau kasih kantum hari ini empat huruf. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Empat huruf ini apa yang mau Ayaman kasih tahu ke kita-kita? Pagi hari ini kita belajar pola. Orang bisa masa enak karena sudah hafal pola. Orang bisa main ketapel saya kayak Bang Skuvan itu kan? Pasti kena. Ada apa sih? Ada pola. Orang mana? Tepat. Pola. Nembak? Pola. Main bowling? Pola. Semua di dunia. Termasuk bikin baju, bikin jazz? Ada pola. Nah, kelakuan manusia juga ada pola. Kita baca dulu pola dasarnya. Jadi kalau ditanya konstruksi berpikirnya. Ini kan ada dosen-dosen kalangan akademisi ya. Konstruksi berpikirnya adalah ayat ini. In asantum asantum lian fusikum. Wa in asa'tum falaha. Cuma ayat ini ya Bang Aka, tidak saya gunakan untuk menilai orang lain. Pola awal, pola dasar dari ayat ini adalah Saya pakai untuk menilai dan melihat diri saya sendiri. Hari ini kita kalah, besok kita menang. Hari ini kita sedih, besok kita sedih. Itu semua ada polanya sama Allah. Kalau di surat Yasin itu kan Matahari, bulan berjalan sesuai dengan Porosnya dan semua juga berpola. Ustaz calon saya pemakai. Pemakai apa nih? Pemakai celana, pemakai baju. Kalau dia pemakai narkoba. Ngapain kau jadikan suami? Aneh betul. Kau berharap nak merubah dia tak bisa. Kesalahan fatal orang menikah itu berharap bisa merubah pasangannya setelah nikah. Itu gak mungkin. Itu adalah kebodohan dan kekecewaan yang direncanakan. Yang bisa merubah itu Allah betulah. Dengar tak? Siapa bisa merubah? Maka doanya saya kasih ijazah ya. Mau saya kasih ijazahnya? Mau? Ya Allah. Coba diikut. Ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Dengarkan kata kuncinya. Dan saya tidak bisa merubahnya. Tolong rubah dia agar semakin dekat dan semakin taat padamu ya Allah. Dah. A'jaz tukum. Doa ini sepertinya sepertinya untuk kita. tapi angle atau POV point of view dari doa ini adalah point of view-nya Allah. Ada gak keperluan Allah untuk mewujudkan doa ini? Ada gak? Ada lah. Allah berharap hamba-hambanya dekat sama dia kan. Dan kita berdoa ya Allah tolong pasangan saya ini bikin dekat sama engkau ya Allah. Itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah uhibuki filah itu gitu. Sip. Assalamualaikum umi. Uhibuki filah. Iya. Macam dia yang punya istri kan. Umi-umi. Umi tahu gak Siti Khadijah? Tahu. Siti Khadijah itu mensupport dakwah Rasulullah umi. Oh iya bi. Jadi nah umi pun supaya jadi seperti Khadijah support juga dakwah suami. Dakwah abi. Tolong isi ikan bensin umi kata dia. Gitu. Pakai muka di imah dulu. Panjang. Itu saya menghayal ya. Tak ada kejadian nyatanya itu. Tak ada. Itu halusinasi aja ya. Nah ketika abang kakak berdoa ya Allah tolong rubah dia. Agar semakin dekat dan ingat padamu. Sesuai dengan penciptaan makhluk itu. Ini yang saya bilang tadi pola. Jadi antum akan banyak dapat ide ketika sudah bisa bikin pola dasar. Sekarang kita lihat ayatnya lagi. Ah santum totalitas berkualitas hati yang baik, sedekah terbaik, ikhlas. Ketika terjadi sesuatu kita ridho. Ya kan tadi saya bilang rabu kena tolak, jumat sudah tembak yang baru. Walaupun tidak dijawab sampai sekarang. Tidak ada masalah. Tapi saya sudah nikah. Sudah empat anak saya. Dua laki-laki, dua perempuan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Ah santum totalitas yang kita lakukan itu kembali lagi kepada Ah santum li an fusikum. Ini yang tadi saya bilang tulisan di gelas ini. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Inspirasinya dari ayat ini. Wah in asa'tum. Nah ini yang saya itu kadang-kadang mikir. Pengen rasanya balas dendam. Ninju orang itu pengen gitu. Balas cacimakinya dengan cacimaki yang serupu itu pengen. Kau nyacimaki aku di sosmed. Aku umumkan juga. Aku balas kau. Kuserang kau di sosmed. Bisa. Tapi ada kalimat. Wah in asa'tum. Falaha. Itu yang bikin saya. Eh enggak lah. Ini yang saya bilang tadi pola mengakak. Ah santum. Ah santum li an fusikum. Wa in asa'tum. Asa'tum li an fusikum. Juga gitu. Jadi apa yang kita lempar. Itu kembali ke kita semuanya. Maka abang-abang pastikan yang kita lempar adalah kebaikan. Pastikan yang kita tanam adalah kebaikan. Makanya digontor dulu ada istilah kan. Man yazro' yahsud. Siapa yang menanam dia yang menuai. Ini pola kehidupan. Rumus ini Ustadz. Dikembangkan kemana-mana. Dia bisa jadi tarian kemana-mana pun. Jadi dia. Ini yang saya bilang ayat kunci. Ayat inti. Main bumerang. Bumerangan tuh. Nah rupanya ayat ini juga bisa dimaknai seperti itu. Antum menolong orang. Traktir orang. Bayarkan orang makan. Nasi makan orang. Sedekah. Berbuat baik. Apapun. Apapun. Kebaikan kecil. Senyum. Doakan orang. Jadi doa kita kembali lagi ke kita abang kakak. Kebaikan kita kembali. Ini yang saya pengen. Apa. Sampaikan. Adalah sebuah pola. Pola manusia yang dilaknat Allah ada. Pola manusia yang diazab Allah ada. Pola manusia yang dijauhkan. Dijatuhkan oleh Allah ada. Pola manusia yang diangkat derajatnya sama Allah ada. Kebaikan ini bisa disebarluaskan. Dan mudah-mudahan abang kakak kita semakin hari semakin mengerti pola kehidupan ini. Oh kalau nanti begini jadinya begini. Bukan tukang ramal bukan. Tapi itu sunnatullah yang sudah memang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini kalau kayak gini ini masuk harit nih. Ini kalau dia kayak gini-gini ini insya Allah naik ini gak lama lagi. Bentar lagi muncul ke permukaan. Itu semuanya ada polanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.